Sejumlah mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur berhasil membuat mobil listrik tanpa awak. Mobil listrik bisa beroperasi dengan dikendalikan oleh sinyal GPS dan mampu berjalan tanpa henti selama 5 jam. Bukan sulap, bukan sihir. Mobil ini memang benar-benar bergerak tanpa dikendalikan oleh sopir. Mobil ini merupakan mobil listrik tanpa awak yang diciptakan oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mobil yang bernama Jatayu ini bertenaga listrik yang tersimpan di baterai dengan kapasitas 33 kWh. Dengan tenaga baterai, mobil ini bisa berjalan selama 5 jam tanpa henti. Meski terlihat mungil, mobil listrik Jatayu ini mampu mengangkut 5 orang penumpang. Mobil ini dilengkapi dengan GPS yang terhubung dengan satelit dan sensor light radar. Mobil tanpa awak ini mempunyai kemampuan akselerasi dan navigasi, hingga dapat mendeteksi jika ada halangan di depan. Meski dioperasikan tanpa awak, mobil ini bisa dikemudikan secara manual jika ada gangguan sinyal. Bisa menjalankan sosial rute yang kita inginkan, yaitu nanti dengan menggunakan map, map yang sudah kita desain, mapnya seperti apa. Kemudian dalam rangka menghindari adanya kalau ada halangan di depan, kiri atau kanan, kita juga menggunakan sensor. Yang saat ini kita masih menggunakan sensor stereo camera. Nantinya dikembangkan dengan menggunakan lidar. Mobil listrik tanpa awak ini dikerjakan selama hampir 6 bulan oleh mahasiswa dari 2 universitas. Dan dalam proses pengerjaannya, mereka mengakui bahwa masih ada kekurangan dari mobil yang pertama Jatayu ini. Kesulitan itu dapat menyislekan selama 6 bulan. Ini kesulitannya? Iya, kan memang ini adalah produk pertama. Kesulitan yang paling ditakutkan atau agensi yang paling bahaya itu adalah ketika kehilangan sinyal GPS. Jadi mungkin sinyal GPS adalah satu-satunya mata kita untuk menjalankan si mobil autonomus ini. Jadi ketika sinyalnya hilang itu mobil autonomus ini tidak dapat berjalan mengikuti map yang kita inginkan. Kedepannya mobil ini akan bisa dimanfaatkan untuk mengantar barang di pabrik atau di area kampus. Prototipe mobil listrik tanpa awak ini akan terus dikembangkan agar bisa digunakan di jalan raya. Jika pengembangan berjalan sukses, inovasi ini tidak menutup kemungkinan akan diproduksi massal. Terima kasih.